Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swaseh Astur, Salam, Namo Buddhaya, Om Kebajikan. Yang saya hormati dan pos POM TNI, Marsekal Muda TNI Agung Handoko, SAMM, MH, Seluruh jajaran pos POM TNI yang saya hormati, Wabil khusus saya juga menyapa Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Darat yang hari ini sedang bertugas di Banyuwangi. Salam Kompak, salam persatuan sebagai anak bangsa. Segenap rakyat Indonesia dimanapun berada, Pecinta KPK, pecinta TNI yang saya hormati. Rekan-rekan media yang saya hormati, Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti Komersi PES yang disampaikan oleh pos POM TNI dan juga yang disampaikan oleh KPK. Kami terima kasih dan apresiasi kepada media yang selalu setia membersamai perjuangan anak bangsa di dalam upaya pemberatasan korupsi. Pada malam hari ini, kami menyampaikan bahwa penanganan perkara tindak-tindak korupsi yang terjadi di Basarnas, kita sama-sama mengikuti dan kita akan tuntaskan sebagaimana kentuan hukum dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan ini, saya mewakili KPK dan secara berbadi menyampaikan salam hangat dari semua insan KPK kepada rekan-rekan jajaran TNI dan sekaligus juga menyampaikan salam kepada Panglima TNI dan jajaran TNI yang telah bersama-sama KPK memiliki semangat, soliditas untuk membersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberdasarkan Korupsi di Pasal 42 disebutkan bahwa Komisi Pemberdasarkan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyelidikan dan penutupan tindak-tindak korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradalan militer dan peradalan umum. Itulah semangat KPK bersama TNI untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara tidak korupsi yang terjadi. Semangat itu juga mengalir pada malam hari ini saya datang ke pospom TNI di dalam upaya menghadiri kompresi PES yang selenggarakan oleh TNI terutama penyampaian hasil penyelidikan-penyelidikan kita bersama terkait dengan penetapan tersangka tadi harus umumkan HAA dan ABC dan yang sekaligus juga mulai ahal ini dilakukan penahanan oleh pospom TNI. Segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkara dugaan tindak merkorupsi di Basarnas secara cepat dan progresif melalui penahanan terhadap para terduga pihak penerima dugar swap pengadaan barang jasa yang telah kami sampaikan tadi. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap tiga pihak yang terduga sebagai pemberi swap. Pertama, MR Direktur Utama PT IGK telah dilakukan penahanan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 14 Agustus untuk penahanan sementara 20 hari. Begitu juga dengan RAA Direktur Utama PT KAU juga telah dilakukan penahanan oleh KPK sejak tanggal 26 Juli untuk penahanan selama 20 hari sampai dengan 14 Agustus 2023. hari ini pun KPK telah melakukan penahanan terhadap saudara tersangka MG Komisaris Utama PT MG CS terhitung mulai tanggal 31 Juli 2023. Dengan ditahannya lima orang tersangka dua orang yang ditangani dan tahan oleh POS POM TNI dan tiga orang sebagai pemberi swap juga sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Penanganan perkara kedua institusi antara KPK dan TNI tentunya ini merupakan lambang wujud nyata senergi antar anak bangsa senergi antar lembaga dalam upaya-upaya membersihkan NKRI dari praktek-praktek korupsi dan tentu senergi ini terus akan kita lanjutkan karena kita bangun sampai masa depan dan tidak akan pernah digoyahkan atau diganggu oleh sekelompok orang sekelompok lawan-lawan kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi dan kita pastikan KPK dan TNI berkomitmen untuk terus bekerjasama dalam melakukan penanganan perkara ini sampai tuntas sehingga proses hukum terhadap tindak pidana korupsi memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kami ingin sampaikan lagi kepada seluruh anak bangsa rakyat Indonesia dimanapun berada kerjasama KPK dan TNI tentu saja tidak hanya dalam penanganan perkara ini saja sebelumnya kami telah intens bekerjasama dalam pendidikan anti korupsi penanaman nilai-nilai integritas meningkatkan integritas para anggota TNI segenap penyelenggahan negara dan juga kita berbagi upaya untuk pemberantasan korupsi begitu juga kerjasama KPK dan TNI juga diwujudkan di dalam tengelolaan benda sitaan barang rampasan dari hasil-hasil kejahatan korupsi yang berupa penggunaan status penggunaan ulangi berupa penetapan hibah dan penggunaan aset yang telah kita lakukan setah tentu rekan-rekan mengikuti saya pernah datang ke Mabes TNI Angkatan Darat dalam rangka menyerahkan hibah 54 hektare lahan yang ada di berbagai tempat saya saya juga datang ke Mabes Angkatan Laut mengikuti kepala staf angkatan waktu itu yaitu Laksamana Yudho kami pun menyerahkan beberapa aset rampasan KPK untuk digunakan oleh TNI Angkatan Laut terakhir saya dengan dan pos POM TNI bersama kepala staf angkatan udara Marseikal Pajar juga telah menggunakan dan menetapkan beberapa aset rampasan negara untuk digunakan oleh TNI Angkatan Udara KPK menyampaikan terima kasih kepada yang kami hormati yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam proses dugaan dalam memproses dugaan tindak-tindak korupsi ini sesuai dengan ketemuan hukum yang berlaku beliau suguh memberikan perhatian terhadap pemberantasan korupsi untuk itu melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan untuk membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia atas upaya-upaya anak bangsa yang saat ini mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi tidak pernah berhenti dan untuk itu kita punya tekad dan semangat bersama seluruh rakyat Indonesia untuk membersihkan bumi pertiwi dari praktek-praktek korupsi sebagai prinsip transparan dan kelibatan publik dalam pemberantasan korupsi kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengawal setiap proses pemberantasan korupsi termasuk juga penuntasan perkara-perkara yang sedang kami tangani kerjasama dengan TNI dan KPK karena kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi sejatinya adalah wujud untuk kita bersama dan merangkau upaya kita mengujudkan tujuan negara sebagaimana alinah keempat pembuka unang rasa negara Indonesia antara lain melindungi segera bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia memajukan sejataran umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut aktif memelihara ketetap dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan kajuan sosial tujuan negara tersebut hanya bisa kita capai karena kerjasama segenap anak bangsa karena kerjasama sama kita untuk membersihkan negeri ini dari praktek korupsi saya kira demikian yang ingin kami sampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan semangat kita semangat anak bangsa komenmen kita komenmen anak bangsa memberantas korupsi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih